Intro Sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia berasal dari sektor pertanian dan menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu pilar besar perekonomian Indonesia. Itulah mengapa negara kita disebut sebagai negara agraris dan juga pertanian merupakan sektor yang memiliki peran yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Namun nasib petani masih banyak yang jauh dari kata layak. Jangankan untuk mengembangkan hasil pertanian, untuk mencukupi kebutuhan masih belum mencukupi. Hal-hal mendasar adalah terbatasnya sarana dan prasarana sebagai penunjang pertanian, baik dari segi bibit, pupuk, maupun pesticida. Terkait hal tersebut, rombongan yang dipimpin oleh Ketua DPD Perindo Mentawai, Andres Satoko, menggelar pertemuan di salah satu rumah warga. Dalam pertemuan ini, para petani menyampaikan permasalahan terkait sulitnya mengembangkan hasil pertanian karena keterbatasan sarana dan modal. Diharapkan hasil pertemuan ini bisa mengangkat potensi pertanian, sehingga bukan tidak mungkin tingkat kesejahteraan petani akan terus meningkat. Melakukan pertemuan dengan masyarakat kita yang ada di Masabuk, terutama kelompok pertanian yang mana mereka juga memberikan harapan-harapan yang mungkin mana yang bisa kita jawab. Seperti tadi, mereka adalah petani dari sawah, dan mereka berharap ada bantuan berupa tanki, tanki untuk penyemprotan sawah dan juga racun untuk memasmi hama. Ya harapan kami Pak, semoga Partai Perindo ini bisa melakukan perubahan-perubahan dan bisa menerobos dan mengangkat kehidupan dan tarap kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dari Mentawai, Budi Chandra, AIN News melaporkan.